Alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Jama'a Islamitinda yang diramati Allah Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi Alhamdulillah hari ini Allah berikan kesehatan kepada kita Panjang umur, kemurahan riziki Mudah-mudahan selalu diberikan hal-hal tersebut kepada kita yang baik-baik Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin Nah, kalau kita sekarang ya Kalau kita bicara masalah tentang kesedihan Mungkin banyak di luar sana yang membuat hati kita masih sedih dan miris ya Karena banyak juga kita melihat diantara suami dan juga istri Yang mungkin telah berpisah Yang akhirnya ya Saling berebut hak asuh anak Dan anak bingung harus memilih siapa Bahkan banyak juga anak yang menjadi trauma Dikarenakan orang tua yang berpisah Nolzubillah min zalik ya Dan sekarang ini kita mau coba membahas tentang Segala sesuatunya yang mungkin Yang sudah terlanjur berpisah akan menjadi lebih baik Paling tidak gitu loh Karena banyak banget sekarang ini setelah berpisah Anaknya ditelantarin Ustazah Sedih banget kita melihatnya Mungkin dikasih uang sekolah pun jarang-jarang Kalau ingat Karena udah ada istri baru Dia tengok juga enggak Disuruh anaknya datang sendiri Emangnya anaknya ini udah Bisa bawa motor atau bisa bawa mobil gitu ya Nah hari ini kita akan membahas tentang temanya Ya mudah-mudahan jadi pelajaran buat semua Temanya adalah Hak asuh anak Ya dengan judul Aku harus ikut siapa Nah ini Masya Allah Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran nih Ataupun mungkin kita bisa menyampaikan Kepada orang-orang yang telah bercerai ini Yang pertama kita bicara masalah dalam hukum Islam dulu nih Apabila suami dan istri telah bercerai Siapakah yang paling-paling berhak Mendapatkan yang namanya hak asuh anak ini Mungkin bisa dijelaskan dari guru kita Ustaz Syam dulu Tafatul Ustaz Syam Guru Ustaz Mualana Ustaz Syifa Mas Farli Serta guru-guru kami Yang dibelakan Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Asbahna wa asbaha al mulku lillahi rabbil alamin Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri Wahil uqlatan min lisani yafqahu Qawli wa ja'alli waziram min ahli Amin ya Rabbil Alamin Allahumma sayyiban nafi'ah Ya Allah jadikan hujan ini adalah hujan yang bermanfaat Masya Allah di seluruh wilayah Indonesia Yang insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua Termasuk diantaranya keberkahan di dalam Al-Quran Yang mana Islam sudah menjelaskan secara rinci Bagaimana hak pendidikan yang harus didapatkan seorang anak Hak pengurusan yang harus didapatkan seorang anak Hak kasih sayang yang harus didapatkan seorang anak Hak nafaka yang harus didapatkan seorang anak Karena anak itu tidak memilih lahir dari orang tua yang bagaimana Tapi dia dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika lahir maka orang tua bertanggung jawab atas anak tersebut Dan subhanallah pertanyaannya Jikalau terjadi sebuah perpisahan Atau perceraian karena Islam tidak mengharamkan Namun sesuatu yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan sangat tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dihalalkan sebagai jalan darurat atau emergency exit Maka subhanallah siapa yang paling berhak Suatu ketika datanglah seorang wanita kepada baginda Nabi SAW Ya Rasulullah Aku yang mengandungnya Sembilan bulan dia bersama aku di dalam perutku Aku yang menyapihnya Aku yang menyusuinya Dia selalu bersama aku Dia selalu berada di pangkuanku Dan aku selalu menyayanginya Setelah itu aku diceraikan oleh suamiku Dan dia mau mengambil anak itu dariku Ya Rasulullah Maka apa yang aku harus lakukan Apakah anak itu adalah hakku Maka Rasulullah SAW Engkau lebih berhak atas anakmu dibandingkan suamimu Selama engkau belum menikah Maka subhanallah Jika lo ditanyakan siapa yang paling berhak Mendapatkan hak asuh anak Rasulullah SAW menjawab dalam sebuah riwayat Adalah seorang ibu Itu kalau anaknya belum bisa memilih Anaknya belum bisa memilih Artinya anaknya belum bisa memilih Antara ayah atau ibunya dia mau memilih Dia dalam usia belum temyiz atau bumayiz Belum bisa membedakan antara yang kanan dan yang kiri Tapi kalau sudah memilih Dipersilahkan untuk memilih Ibu mengambil peran mengurus Ibu mengambil peran mendidik Ibu mengambil peran memberikan kasih sayang setelah perceraian Namun ternyata nafakoh tetap dari ayahandanya Bukan berarti ibu yang ngurusin ayahnya udah gak mau tengokin lagi Bukan berarti ibu yang ngurusin ayahnya tidak pernah ngirim duit lagi Maka subhanallah tetap untuk beli susu, beli pakaian, beli popok misalnya Maka itu daripada ayahandanya Namun mengurusi memberikan kasih sayang daripada ibundanya Ini pun disebutkan dalam Al-Fikhul Manhaji Bahwasannya ada dua alasan kenapa ibunda yang lebih berhak Yang pertama karena luasnya kasih sayangnya Yang kedua karena luasnya kesabarannya Karena mendidik membesarkan anak sangat membutuhkan kesabaran Dan juga sangat membutuhkan kasih sayang Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam Masya Allah ilmunya luar biasa ya Walaupun masih muda gitu ya Masya Allah Tapi yang jelas itu Tapi bapaknya tetap, ayahnya tetap menafkahi Bukan berarti ayahnya setelah bercerai Gak nyampe 40 hari udah menikah lagi anaknya dilupain Karena kalau laki-laki kebanyakan begitu ya Kalau udah tinggalin cepet nikah buru-buru gitu Ya lupa deh anaknya Kalau punya anak-anaknya ada berapa gitu ya kan Nah sekarang kita lanjut lagi Tadi saya tertarik dengan kata-kata Ustaz Syam Bicara anak telah bisa memilih sendiri Nah sekarang kita lanjut lagi Pada umur berapa nih seharusnya anak ini Bisa memilih ya Bisa memilih dia harus tinggal sama ayahnya Atau tinggal sama ibunya Nah ini kita minta penjelasan dari guru kita Ustaz Mughalana Mohonijin Ustaz Baik, makasih banyak Mas Padli Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jaman Iyee Oh Jaman Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Allahumma salli lelah Sayyidina Muhammad Oleh lelah sayyidina Muhammad Ijin Ustaz Ustaz Masya Allah Tabarakallah Melanjut dari Tosia Ustaz Dan pertanyaan dari Mas Padli Karena tema kita ini luar biasa Bagus banget Karena bagaimana sosok hubungan rumah tangga itu Tidak terpisahkan walaupun terjadi perceraian Karena perceraian itu adalah Solusi supaya tidak terjadi kezoliman Solusi untuk memperbaiki hubungan Kok solusi memperbaiki hubungan Karena bisa jadi ketika dia masih bersama Bisa terjadi kezoliman Durhaka dan sebagainya Maka ada baiknya terjadi seperti itu Walaupun perceraian itu sangat dibenci oleh Allah Diperbolehkan Tapi Allah tidak suka Kok bisa seperti itu Karena adanya terputus silaturahmi Nah ketika sudah terjadi seperti ini Gimana nih Yang jadi korban adalah anak Sekali lagi Yang jadi korban adalah anak-anak Dilema Aku harus ikut ayah Atau harus ikut ibu Nah pada posisi seperti ini Kalau tadi Ustazam Yang paling berhak atas anak itu adalah ibunya Karena ibunya penuh kasih sayang Dan paling kuat kesabarannya Nah pada usia berapakah Kata Mas Padila tadi Pada usia berapakah Anak itu bisa memilih Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW Zaid bin Ahriza Diberi pilihan oleh Rasulullah Untuk kembali ikut kepada ayahnya Atau ikut kepada Rasulullah SAW Pada usia berapa Anak itu bisa memilih Begitu pula Anas Bimalik Di usia 13 tahun Dipersilakan oleh ibunya Untuk mengabdi Atau ikut kepada Rasulullah Maka usia yang paling bagus Tadi disebutkan oleh Ustazam Tanpa menyebutkan umurnya Adalah usia memayis Artinya Tahu membedakan yang mana yang baik Dan yang mana yang buruk Maka kalau kita berbicara usia Maka usia yang pantas adalah Usia 12 tahun Sekali lagi Usia berapa? 12 tahun Sekali lagi 12 tahun Sudah paham kan? Nah dalam 12 tahun ini Sebenarnya apa sih maksudnya? Ingat ya Anak itu buah hati Anak itu penghubung Antara kedua orang tuanya Karena tidak ada mantan anak Walaupun mungkin berkata Menauh Zubillah Mudah-mudahan tidak terjadi Apa itu? Ada mantan istri Ada mantan suami Tapi mantan anak tidak ada Maka walaupun anak memilih Ayahnya Atau tetap memilih ibunya Maka siapapun yang tidak terpilih Jangan sampai putus silaturahmi Atau membenci anaknya Eh kok kan pilih ibumu? Kesana aja di ibumu Kok kan pilih ibumu? Kok usah kok kembali ke sini? Nah ini terjadi juga sama saya kemarin Oh gitu Waktu meninggal almarhumat Mertua saya keluarga HST saya Itu berkata begini Pokoknya Anak-anak empat ini ikut sama kita Saya diam aja Saya diam Ikut mertua? Ikut mertua Setelah awal satu tahunnya Tiba-tiba empat anak ini berkata Aku mau ikut apa? Aku diam Halo Gimana-gimana halonya gimana? Halo Jadi saya juga tidak mau menyakiti Dan ini sebenarnya Kalau antara pilihan Bisa jadi Dipilih ayah Atau dipilih ibu Tapi ternyata ayahnya berkata Nggak kamu kembali aja ke ibumu Atau Milih ibunya Tapi ibunya berkata Nggak ikut aja ayahmu Kenapa? Karena kondisi kemampuan Sekali lagi Kembali pada kondisi kemampuan Masya Allah Ini luar biasa jamaah Tadi jadi imam suaranya dipelan-pelanin Ternyata ngiri tenaga Kemarin suaranya sempat habis Hari ini baru pas tau siah gaspol Makasih banyak Ust. Mulana Ya kita lanjut lagi nih Buat jamaah yang ada di rumah Sebelum kita melanjutkan Kita akan melihat sebuah video tayangan dulu ya Tentang hak asuh anak korban ritual pesugihan Na'udzubillah min zalik Ini di tayangannya Dilansir tribuntimur.com terkait hak asuh AP 6 tahun Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Goa Kawaidah Alham memberikan keterangan Saat ini sejumlah rumah keluarga AP didatangi untuk dilakukan asesmen Ia menjelaskan bahwa runtutan pola pengasuhan Jika orang tua kandung tidak bisa Maka silsilah atas atau ke nenek Selain itu pihaknya bersama dengan MUI Kabupaten Goa Dinsos serta Muspida Tinggi Moncong Akan melakukan sosialisasi kepada warga setempat Ya na'udzubillah min zalik ya Yang namanya orang tua seharusnya ini memberikan kasih sayang Perhatian pendidikan kepada anaknya yang baik-baik Ini kok tega-teganya gitu Sampai melakukan hal-hal yang tidak pantas Kalau boleh dibilang ya pesugihan ini ya Nah Ustaz Yusifah ini saya mau nanya nih Sekarang kita lanjut lagi Kalau tadi kan anak udah pada saat kecil harus ikut siapa Setelah bisa memilih ikut siapa Nah sekarang kalau seandainya dua-duanya gak layak Orang tuanya laki Ayahnya atau mungkin ibunya pun gak layak Siapa yang harus dipilih sama ini anak jadinya gitu loh Untuk kebaikannya dan masa depannya Mau nijin penjelasannya Ustaz Yusifah Ustaz Maulana, Ustaz Syam Dan para guru-guru saya yang ada di rumah Semua jamaah Islam itu indah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladzi khalaqal insana li'ibadatih Wa amruhum bitawhidihi wa ta'atih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Rabbi sirah li sadri Wa yasirli amri Wa hlul uqdatan min lisan yafkohu kauli Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menyangkut hak asuh anak Dalam literatur fikih Islam disebut dengan hadonah Pembagian hak kekuasaan wilayah bagi orang tua Siapa kira-kira yang berhak mengasuh anaknya Ayahkah atau ibunya Tadi guru-guru kita telah menjelaskan Bahwa yang paling berhak mengasuh anak adalah seorang ibu Akan tetapi problemnya Masalahnya kalau orang tuanya Ternyata dua-dua tidak layak mengasuh Tadi kita lihat Viti Orang tua membuat pesugihan Korbannya anaknya Padahal harusnya orang tua itu Jadi contoh buat anak Terutama dalam hal akidah agama Lukmanul Hakim ketika kepada anaknya Beliau mengatakan Ya bunaya La tusyrik billah Inna syirka la zulmun azim Wahai anakku jangan kau sekutukan Allah Ini bagaimana mau mengajarkan kepada anaknya Ibu bapaknya juga suka sekutuin Allah Suka kufur terhadap ni'mat Allah Suka menduakan Allah Itu yang pertama Yang kedua ada contoh yang paling bagus Dalam mendidik anak Yang harus kita contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Suatu hari Anas bin Malik Dalam sunan Abi Daud Dijelaskan beliau mengatakan bahwa Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Ahsanan nasi khulukan wakhulkan Rasulullah itu makhluk Manusia yang paling baik akhlaknya Paling baik rupanya Walaupun aku bukan anak kandungnya Tapi beliau memperlakukan aku Dari kecil hingga besar Seperti anak kandung Apalagi anak kandung sendiri Lalu bagaimana kalau orang tuanya Ada penghalang hijab Dalam fikir disebutkan ada hijab Penghalang yang membuat orang tua Tidak bisa mengasuh anak-anaknya Pertama karena kematian Ibu bapaknya wafat Maka diserahkan kepada orang lain Yang kedua Karena orang tuanya berbuat pidana Di penjara dua-duanya Maka orang lain juga berhak Mengambil hak asuhnya Dan yang ketiga nih korban pesugihan Tidak bisa orang tuanya ini mengasuh Siapa yang diutamakan Dokter Mustafa Al-Khin dalam Fikulman Haji Menjelaskan Koddamal inat ala dhukur Kerabat dekat yang harus diutamakan Dan itu pertama dialihkan kepada nasab ibunya Jadi kalau masih ada ibunya oleh ibunya Kalau ibunya tidak bisa Pesugihan seperti yang tadi disebutkan Maka itu ke neneknya Neneknya tidak bisa Beralih ke ayahnya Ayahnya pesugihan juga Maka ke orang tua ayahnya Kalau orang tua ayahnya tidak bisa Ternyata satu keluarga Terhalang hijabnya Untuk mengasuh anaknya Maka diserahkan kepada kerabat dekatnya Saudara perempuan ayahnya Saudara perempuan ibunya Kalau dua-duanya saling bersaing Memperebutkan hak asuh anak ini Wa'idha setahu fil kurbi disebutkan Maka koddamal inat ala dhukur Diutamakan yang perempuan dulu Daripada yang laki-laki Jadi kalau ibu atau ayah punya saudara Perempuan dan saudara laki-laki Maka saudara perempuan Harus lebih diutamakan Untuk mengasuh anaknya Daripada saudara laki-laki Kenapa? Karena perempuan lebih faham Dan lebih bertanggung jawab Dalam hal pengasuhan anak Masya Allah Jadi ada urutannya ya Ada urutannya Apabila orang tuanya ini Tidak sanggup ya Diurutkan lagi kepada orang tua Dari orang tuanya Ya kan? Atau bagaimana ya Neneknya, kakeknya Baru nanti ke ayah Baru nanti ke nenek ayahnya Nah sekarang gini Apabila nih semuanya udah gak ada Iya kan? Bisa gak nih ya Orang di luar dari keluarga ini Mendapatkan hak asuh Untuk anak tersebut Dan apa syaratnya nih Yang memisahkan Atau yang memperbolehkan Untuk itu Ustaz siapa mau izin deh Ini penjelasannya Jadi kalau udah dijelasin Sama guru kita Ustaz Ashifah Bahwa Nenek pun boleh gitu Kemudian Paman dan bibi itu pun boleh Bagaimana kalau orang luar Orang gak sedarah Gak sedarah atau gak sekerabat Harus ada syarat-syaratnya Nah syaratnya tuh Insya Allah syaratnya setelah yang satu ini Oh syaratnya setelah yang satu ini ya Saya udah nungguin Yang di rumah juga udah nungguin Karena kasihan banget Banyak anak terlantar ya sayang ya Nah buat jamaah yang ada di rumah ya Jangan kemana-mana Setelah ini akan dijelaskan kembali Oleh guru-guru kita Jadi tetap di selam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton